Hombro VK5GST SWR Analyzer Hombro VK5GST SWR Analyzer Boleh Rudik, Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawamirsa kembali lagi di channel Ngeprek di rumah Youtube Memenuhi permintaan dari beberapa teman dan juga para subscriber sekalian Tentang implementasi saya dalam membuat SWR Atlias SWR Analyzer dari desainnya VK5GST Ini sudah ada barangnya ketemu dan akan kita bahas disini Sesuai dengan dokumen yang ini Semuanya detail dijelaskan disini Cara membuat komponen yang diperlukan Dan semuanya dijelaskan di artikel ini I know you've got a secret Like a child you wanna keep it But your shiny eyes reveal the simple truth And every time you look at me You start to smile immediately It's funny you don't have to say a word And I know you're too shy to tell me What's on your heart And life's too short for me to wait For you to be mine Ini untuk input BNC disini Untuk input masuk HT sebagai signal source Alias sebagai signal generatornya Dan tentu saja disini adalah penggunaannya sesuai dengan HTnya Dan tentu saja kita akan fokus saja pada daerah pengukuran di 2 meter band 136 hingga 174 MHz Ya tentunya kita akan berfokus pada 2 band radio Yang umum dipakai yaitu rapi dan orari Disini ada output yang ini Ini adalah untuk yang ke antena Nah disini saya mempergunakan meter dan juga bodi dari Multimeter yang seperti ini Yang YX360TR pokoknya yang modelnya seperti ini Ini kan harganya murah Tetapi disini yang kita perlukan adalah meter jarumnya Karena meter jarumnya ini sensitif Dan juga view-nya lebar Sehingga mudah dipakai dan jarumnya tidak kentul-kentul Nah disini ada 3 switch Disini ketika difungsikan kesini RF source check Kemudian kesini kalibrasi Disini adalah untuk melihat SWRnya Dan disini untuk melihat Ini ya Untuk impedansi ya Jadi kalau disini ini SWR tentunya dari 1 hingga 10 Dan juga kalau untuk Z Ini adalah dari 0 hingga 100 Ohm Nah ini sudah saya tandai seperti ini Adalah ini karena saya perlu mengkalibrasinya Menepatkan pada yang kita perlukan Tentunya kita fokus saja Bahwa yang pas angka 50 ini Berarti ini adalah 50 Ohm Dan juga untuk SWRnya Yang kita perlu sangat perhatikan disini ya Ketika di posisi disini adalah 1,5 segini 2 disini kemudian 3 disini 5 disini 10 disini Dan ini untuk labelnya ini Saya print dari ininya dari artikelnya langsung Tentunya dengan penyesuaian Pokoknya bagaimana caranya agar bisa fit Di ukuran ini Untuk kotak dari Jarum meter yang kita punya ini Dan standing disini Memudahkan juga ketika kita bisa dudukkan disini Sehingga memudahkan dalam penggunaan Langsung saja kita akan lihat Dalamnya seperti apa Hanya satu baut saja Dan seperti ini untuk internalnya Ini adalah penyesuaian saya Agar bisa kita buat Sedemikian rupa Dengan cara seperti ini Ini adalah untuk Bridge nya Ini untuk 50 ohm 50 ohm Dibuat dengan 2 bulah Resistor 100 ohm Ini sering kebakar nih ya Kalau powernya terlalu besar Lama-kelamaan ini akan terbakar Sebaiknya sih Dipakai airflanknya Tetapi saya tidak punya airflanknya Dan kalau pakai airflank kan mahal Input masuk Sini RF FHT ke sini kemudian ditahan oleh resistor ini Kemudian disearahkan oleh dioda-dioda ini Seperti pada skema Prinsipnya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam artikel Dan untuk improvisasi agar bisa ditepatkan dan lain-lain Saya harus men-shary resistor seperti ini Ini sudah lupa saya detailnya ya Tetapi ya ini ya Secara umum saya kira bisa dipahami oleh teman-teman semua Tidak ada yang perfect disini Jadi sisi ini sebenarnya ini untuk Rangkaian ini Saya rancang untuk HF ya Tetapi disini kita Fungsikan ya Seperti ini untuk Implementasinya di buatan saya Lebih dekatnya Dengan konstruksi Manhattan Style Dan fungsi untuk ini Kenapa saya pasang pertinak disini Adalah sebagai kompensasi Dan juga agar Sebagai shielding ya Walaupun tidak semuanya Tapi paling tidak ini sebagai bidang ground plane Yang akan Paling tidak meminimalkan Adanya kapasitansi liar Dan lain-lain Tentunya kalau sudah sampai disini-sini Ini kenapa kabelnya beruat seperti ini pun Tidak masalah karena yang kesini sudah DC Yang perlu diperhatikan adalah Daerah sini ini yang berhubungan dengan Pengolahan sampling SWR nya Sebagai testing dan pembuktian Disini HT Govang ini yang akan kita gunakan Di ring 2 meter band Kemudian ini untuk Kabel jumper BNC-BNC Yang akan menghubungkan Ini ke sini Dan ini ada Domi load 50 ohm Dan ini ada Antena HT dual band Ini sudah saya berikan Converter agar ke BNC ini Agar bisa Mudah untuk Dipasang disini ya Dan juga disini ada Antena super stick ini Sebagai Pembanding juga Flower pot tentunya Juga akan kita lihat Dan juga disini ada Nano VNA Nanti kita bandingkan Kita akan mulai Untuk testing nya Langsung saja Untuk input Dicolokkan Kesini Kemudian Kita kasihin RF power Ini di 145 MHz Untuk Power nya Kita Setting ke low Ya Atik power Low Kemudian Akan kita Posisikan ini Ke posisi RF source Dulu Kemudian Kita pencet Jangan terlalu Lama Karena mungkin Akan terbakar Itu kan terlalu Besar Ini Untuk low Saja Seperti ini Maka ini Kita perlu Untuk Dilakukan Kalibrasi Dan kalibrasi Ini Ditepatkan Ke Skala Di Ini Skala Yang ini Ini Kurang Berarti Tinggal Diputer Saja Ini Agak Seret Ininya Nah Pas Segitu Kurang Dikit Anggaplah Pas Segitu Kemudian Ini Untuk Kita Tes Dummy Load Dulu Tentunya Disini Segalanya Tidak Perfect Karena Ada Converter Tentunya Ada Loss Dan Lain Lain Akan Tetapi Inilah Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Ini Kemudian Di Posisi R Pada Posisi R Ini Adalah Posisi SWR Ini Harus Saya Tulis SWR SWR Ini Tidak Boleh Gerak Ini Nah Gerak Kan Kalau Ke Z Harus Menegati 50 Kurang Disini Nah Berarti Kalibrasi Saya Salah Lagi Coba Kalau Misalkan Ke Posisi SWR Posisi SWR Ini Jeplak Ini Jeplak Benar Berarti Kalau Misalkan Di Bebani Pada Ini Ada Resistor 33 Ohm Berapa SWR 33 Ohm Satu Setengah Satu Setengah Kurang Tepat Dikit Namanya Juga Alat Buatan Sendiri Mana Bisa Tepat Cara Saya Menempatkan Seperti Ini Kemudian Coba Saja Ini Diukur Dulu Untuk Yang Antena Ini Antena Ini Ngedip Kalau Digambarnya Untuk Nano VNA Itu Di 145 MHz Kita Akan Tracking Kita Akan Coba Cek Ini 145 SWR 1,3 1,3 Atau Berapa Ini Kadang Kadang Kurang 1,6 1,6 1,5 Pokoknya Kalau Misalkan Saya Naikkan Ke 160 Ini Harusnya SWR Tinggi Nah Karena SWR Tinggi Ke 140 SWR Tinggi Juga Kalau Ke 150 SWR Harusnya Rendah Tinggi Juga 145 Yang Ngedip Nah Oke Sekarang Perlu dikalibrasi Lagi Nah Inputnya Kurang Oke 145 Berubah Berubah Kebanyakan Lagi Kebanyakan 145 SWR Berapa Kenapa SWR Gede Kal Bener F Cek Bener SWR Di 145 Kok Tinggi Banget Untuk Ini Z Hampir 100 Ohm Jadi Tidak Perfect Coba Cek Dulu Ini Harusnya SWR Rendah Ini 145 Tinggi 144 900 Tinggi Tinggi Juga Nah Ini Harusnya Bener Seperti Ini Sekarang Bener Ya Kenapa Ya Tadi Ya Duh Nyiklah Ini Gak Gerak Sama Sekali Ini Kalau Bener 46 Ini Agak Ngangkat Nah Bener Kan Agak Ngangkat Kemudian 149 Ini Agak Ngangkat 142 142 2 MHz Sebelumnya Di Tayangan Video Sebelumnya Itu SWR 1,2 Harusnya 1,2 Juga Nah 1,2 Juga Disini Mendekatilah Berarti Memang Demikian Jadi Seperti Ini Saya Tidak Ada Yang Saya Tutup Tutupi Kemudian Kita Akan Coba Untuk Antena Antena Yang Ini Ini Karakternya Seperti Apa Ini Antena Ini Antena Berat Sekali Ini Di 142 Coba Cek Jeplak Ya Ini Ininya Jeplak Kemudian Kita Akan Coba Panjang Antena Nah Dipanjangkan Ya Coba Seperti Ini Posisinya Bisanya Seperti Ini Turun Dikit Ya Coba Kita Ato Di 144 Lata 44 Ini Kurang Coba Kita Akan Tepatkannya Turun Nah Turun Ya Sebenarnya Nah Sekini Sudah aman Ini 144 Bolong 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 Dan Panjangnya Seperti Ini Pokoknya Diatur Teleskopik Hingga Bisa S WR Rendah Jadi Demikian Mengenai Untuk Demo Singkat Dan Apa Yang Saya Tunjukkan Disini Mengenai F Mengenai VS WR Analyser Buatan Saya Yang Dari Desainnya VK 5GST VK 5GST Semoga Tayangan Ini Berguna Menginspirasi Bagi Anda Sebagai Benchmark Sebagai Perbandingan Jika Anda Ingin Membuatnya Dokumennya Ada Silahkan Ditelusuri Di Link Yang Akan Saya Taruh Di Video Ini Di Deskripsi Terima Kasih Sudah Menyaksikan Assalamualaikum Baru Assalamualaikum selamat menikmati